Intro Shalom kekasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Friedrich Sregar dalam Sunday News Kekasih Tuhan, untuk ibadah seperti FA, SOM, Pengaran FA, Doa Pencurahan Roh Kudus Akan diinformasikan lebih lanjut melalui media sosial Gereja Betani FOG Balikpapan Kekasih Tuhan, Doa Fajar Kemenangan diadakan secara offline dan online Yang akan diadakan hari Sabtu jam setengah lima pagi bertempat di Gedung Gereja Betani Kurovgat Balikpapan Kekasih Tuhan, untuk minggu ini, 22 Agustus 2021, ibadah akan diadakan dua kali, jam 8 pagi dan jam 11 siang Secara online dan offline Kekasih Tuhan, untuk ibadah minggu depan, 29 Agustus 2021, ibadah akan diadakan tiga kali Ibadah yang pertama diadakan jam 8 pagi Ibadah yang kedua akan diadakan jam 5 sore Bertempat di Gedung Gereja Betani Fivrovgat Ring Road Balikpapan Ibadah yang satu, diadakan jam setengah 10 pagi Bertempat di Betani Hall Living Plaza Lantai 3 Balikpapan Kekasih Tuhan, kami menghimbau bagi Kekasih Tuhan Untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu Sebelum mengikuti ibadah bersama kami Dengan cara menghubung call center di nomor 0821-5757-9280 Kekasih Tuhan, kami juga menghimbau bagi Kekasih Tuhan Untuk selalu taat protokol kesehatan Yang pertama, wajib memakai masker Yang kedua, wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer Yang ketiga, wajib menjaga jarak Yang keempat, wajib mengurangi mobilitas Dan yang kelima, wajib menghindari kerumunan Dan Kekasih Tuhan, mari kita tetap menjaga iman dan imun kita Kekasih Tuhan, kami mengundang Kekasih Tuhan untuk bergabung bersama kami Dalam Ibadah Keluarga Bagi Indonesia Pukul 8.15 malam sampai pada tanggal 26 Agustus 2021 Dan Kekasih Tuhan, Ibadah Keluarga Bagi Indonesia ini Diadakan melalui Zoom, Youtube, Facebook, dan Radio Suara Sangka Kalaborneo Kekasih Tuhan, Ibadah Keluarga Bagi Indonesia ini Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma, MTH Sekian Sunday News untuk minggu ini Kami mengucapkan selamat datang Bagi Anda Kekasih Tuhan Yang baru pertama kali beribadah bersama kami Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun Bagi Anda Kekasih Tuhan Yang berulang tahun dalam minggu ini Stay safe and keep praying to God Tuhan Yesus berkati Shalom, Alleluia